Lombok merupakan pulau yang kaya akan adat istiadat dan budaya. Salah satunya, ngerampak, menemoe, merangkat, atau mangan bekarot merupakan istilah atau tanda ketika ada seorang anak laki-laki melarikan anak perempuan untuk dijadikan istri. Dan di setiap desa yang ada di Lombok memiliki adat atau cara yang berbeda-beda tentang ngerampak. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang ngerampak. Sebelum mempelai wanita datang di rumah mempelai laki-laki, para remaja di dusun tersebut membunyikan ayam sampai berkokok. Itu menandakan bahwa ada seorang pengantin atau yang akan menikah. Setelah pengantin mempelai wanita sampai di rumah mempelai pengantin laki-laki, para remaja dan orang tua yang di kampung tersebut berdatangan melihat si pengantin baru. Tapi, di sini ada yang unik. Para remaja membawa seekor ayam untuk dibawakan ke rumah calon pengantin mempelai laki-laki. Setelah itu, ayam yang dibawakan oleh para remaja laki-laki dimasak. Bagi masyarakat di Lombok, ngerampak merupakan wadah atau tempat berkumpul buat keluarga besar, para kerabat, teman, karena tidak setiap bahari mereka bisa berkumpul disebabkan aktivitas masing-masing. Setelah ayam yang dibawakan oleh para remaja laki-laki matang, lalu diadakan makan bersama dengan warga yang datang ke rumah pengantin mempelai laki-laki. Pada zaman dahulu, pengantin mempelai laki-laki dan perempuan mempelai telur dan menarik satu ekor ayam panggang secara bersamaan. Dan siapa yang mendapatkan bagian ayam yang paling banyak, itu dikatakan perasaannya lebih besar ke pasangannya. Tapi, seiring perlubahan zaman, syarat atau adat itu mulai tergibis. Jadi, kita sebagai generasi milenial, mari mengembalikan adat nenek moyang kita dulu yang akan mulai pudar. Terima kasih telah menonton!